Intro Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalan nama kakak Wahid Jadmiko Di video kali ini kakak akan membahas materi bahasa Indonesia Teot 13 Materi, pemahaman, pengetahuan dan pemahaman umum Oke, langsung saja soal nomor 1 Makna kata protein pada paragraf tersebut adalah protein Fungsi protein sebagai zat pembangun tubuh Menyintensi substansi-substansi penting tubuh Menjaga keseimbangan cairan tubuh Menyediakan sumber energi Dan mendetoksifikasi zat-zat asing yang terdapat di dalam tubuh Makna kata protein apa? Oke, ini yang dijelaskan fungsi Oke, A. Senyawa organik Ini sumber energi utama bagi manusia dan hewan B. Makromolekul penyusun bagian terbesar tubuh setelah air Yaitu 1 per 5 bagian tubuh C. Senyawa organik yang tidak larut dalam air Tapi larut dalam zat pelarut organik nonpolar Seperti kolorofom, ether, dan minyak tanah D. Suatu gula monosaccharida Yang merupakan salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan Eh, cairan yang terbat pada semua tingkat tinggi yang berfungsi zat-zat oksigen Yang dibutuhkan tubuh Nah, kini kita lihat Pembangun tubuh, substansi penting tubuh Lihat Protein Jadi, kita harus bisa mengartikan protein dari Apa fungsinya Pembangun tubuh Yang pertama Menyintensis Substansi penting tubuh Menjaga kesimbangan cairan tubuh Menyediakan sumber energi Mendetektifikasi atau Mengobati zat-zat asing Yang terdapat di dalam tubuh Apa menjadi sumber energi utama? Enggak ya Oke Cairan yang terdapat pada semua tingkat tinggi yang berfungsi Zat-zat oksigen yang dibutuhkan Oke Jawabannya berarti Oke Apa ada keterangan protein ini cairan? Lihat yang E Menjaga keseimbangan cairan tubuh Berarti Kurang Tepat Ini hati-hati ya Jadi Kalau misalnya Hati-hati Jangan isi dijadikan in Ti Paham ya maksudnya ya Jadi Kalau mengerjakan soal belasian ini Saya tuh harus teliti Oke Berarti A Kurang Tepat Oke Lanjut Lanjut A Senyawa organik yang menjadi sumber energi utama manusia dan hewan Oke Bisa ya Kenapa bisa? Kita lihat nih Dari fungsi-fungsinya berarti dia apa? Menjadi sumber utama bagi manusia dan hewan Jadi jawabannya yang A Oke lanjut nomor 2 Makna kata Substansi Nah Menyitati substansi-pustansi penting Bagian-bagian Penting Gampang Langsung ganti aja Isi opsinya Detoksifikasi apa? Oke Ini Mana detoksifikasi? Nah ini Yang terdapat Yang berfungsi Dan mendetoksifikasi zat-zat asing Jadi ini apa? Yang menyembuhkan Penyembuhan zat-zat asing Penetraan racun Penaluran Penaturalan Zat beracun Penawaran toksit Benar semua ya Oke Deksifikasi benar semua Jadi tiga jawabannya yang E Lanjut Empat Hari ini karyawan yang terlambat Masuk kerja Dimaafkan oleh pemimpin Karena Lalu lintas kota Macet Nah Kalimat Inti Kalau ada soal kalimat Inti Berarti ini Inti Kalimatnya Membahas apa? Tentuin Intinya Oke Ini intinya Ngebahas apa? Karyawan yang terlambat Atau karyawan yang Dimaafkan Karyawan Hari ini karyawan yang terlambat Masuk kerja Ingat ya Kalau inti kalimat Isinya Subject Dan predikat Kalau kalimat ini Apa yang dibahas? Merti ya Dari kalimat ini Hal penting apa Intinya? Merti ya Kalimat ini harus Subject Predikat Kalau kalimat ini berarti ini apa? Karyawan terlambat Itu kalimat Itu inti kalimat Tapi kalau Kalimat inti Ini intinya Ngebahas apa? Kalimatnya Ngebahas Karyawan Dima Apkan Betul Berarti jawabannya yang A Oke Soal nomor 5 Kata itu Bicetak mirip Bicetak di atas Merujuk pada Lihat Nah itu mana? Oh Dari kalimat 7 Kalimat terakhir tuh Rujukannya kemana? Oke Silahkan baca baik-baik Saya beri waktu untuk baca Oke Sudah? Jika sudah Lihat soalnya baik-baik Baca dengan berliti Silahkan kerjakan soal nomor 5 ini Dan Jawabannya Isikan di kolom komentar Oke Sekian dari kakak Apabila ada kekurangan Mohon dimaafkan Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih.